Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arce Aquila, saya baru beli modem Huawei B310, beli online, beli di Shopee sih, ini baru sampai, belum saya unboxing, modem B310 ini modem yang cukup lama banget sih ya, keluaran sudah, ya bisa dibilang modem jadul lah, tapi performa modem ini masih nggak kalah jauh dengan yang baru-baru, nggak kalah hebat. Oke, saya unboxing dulu modemnya, Huawei B310, ini modem yang bisa nyala 24 jam non-stop, tapi nggak bisa dibawa kemana-mana karena menggunakan skrum dari listrik pakai adaptor. Ini adaptor buat colok ke listrik. Ini dia modemnya, Huawei B310, ini ada logo Infinite ya, logo Infinite ini, keluaran Excel, dia aslinya lock Excel, jadi hanya bisa kartu Excel saja. Untuk bisa digunakan kartu lain, itu perlu diunlock. Ini mobil apa, modem cukup lawa sekali, tapi performanya masih luar biasa. Saya juga hampir sekarang masih pakai, masih pakai B310, dan itu non-stop 24 jam saya pakai di rumah. Nah, mati-mati, kecuali kalau listrik mati, baru sih modem mati, atau satu rumah pergi keluar, baru modem mati. Awalnya sih B310 ini hanya bisa di frekuensi 1800 dan 2300, atau di B8, B3 dan B40. Tapi, dengan perkembangan zaman yang bagus, cukup pesat, teknologi, ini bisa diunlock di B1 dan B8. Jadi sekarang ini, kalau yang sudah mod, itu bisa di B1, B3, B8, dan B40. Jadi, sudah cukup lengkap, sih. Modem performanya masih bagus, sampai sekarang. Walaupun ini modem keluaran sudah cukup lama, dan saya pakai sudah hampir 2 tahun, itu sampai sekarang masih belum ada trouble. Mudah-mudahan jangan, ya. Dan untuk tampilan yang sudah mod, ini seperti ini, oke. Saya tunjukin, ya. Modem yang sudah mod. Di sini saya menggunakan XL. Oke, saya tunjukin. Oke, sebentar. Ini saya tunjukin, di sini saya di, sudah saya lock ke 1800. Oke, di sini saya kasih tunjuk, ke 900. Ini dia di 900, dan sinyalnya full di sini, tapi nggak tahu, sih. Jadi, di TKP saya itu, yang bagus di 1800, ya. Jadi saya lock, makanya saya lock ke 1800, karena kecepatan internetnya cukup lumayan di 1800. Ini di 900, saya lock, ini ada di B8. Saya coba set ke lock di B1-nya. Oh, ternyata di sini nggak support di B1 ya, XL. Kalau, kalau pakai 3 masih bisa. Oh, ada nih. Hanya dapet 2 bar di 2100. Di sini dapet 2 bar aja, jadi sinyal di 2100 cukup jelek. Saya coba ke 2300, 2300, XL ada nggak ya? Cobain aja lah ya. Nuservice. TKP, nggak ada, ternyata di sini nggak support 2300, 2300 itu kalau nggak salah, Telkomsel, sama Smartfren ya, 2300. Di sini nggak ada. Untuk TKP saya, saya menggunakan 1800, ini kecepatan internetnya cukup bagus di sini, di 1800. Oh ya, sambil ngopi ya. Oke, coba kita tes speed. Ini saya menggunakan B3-10, tapi saya pakai antena eksternalnya, pakai antena luar. Karena TKP saya ini cukup buruk buat di sinyal. Inilah speed di TKP saya. Menggunakan kartu XL di provinsi 1800, cukup, lumayan sih. Asih bisa buat satu keluarga, satu rumah. Ini saya pakai antena, ini dia kabelnya, ke atas, antenanya saya taruh di luar. Tinggi sekitar 10 meter lah, tingginya. Saya menggunakan antena Catherine, saya bikin sendiri, pakai wajan bekas. Videonya kemarin udah saya share, cara sambung Catherine dan reviewnya. Oke, di sini dapet speed. Di download di 53,56, terus di uploadnya di 19,65. Ini cukup bagus, masih bisa mengoper satu rumah. Mungkin kalau handphone 24 atau 25 masih mampu. Ini modem memang luar biasa banget, nggak kalah saing dengan modem-modem yang keluaran baru. Seperti B312 Orbit. Saya lebih memilih ini karena ini bisa di mode ya. Terus bisa ganti-ganti ini. Kalau kita mau pakai SmartPrint Unlimited, tinggal ganti ini HP. Oke, dipasukin ke modem. Itu bisa. Mau pakai Orbit, juga bisa. Tinggal diganti IMI Orbit. Karena yang sudah mode itu, di sini. Dia bebas ganti IMI. Ini dia, ini ada Fix TTL di sini. Nah ini, ini buat ganti IMI-nya. Ini saya laptop-nya di sini. Jadi saya ngeliatnya ke sini. Ini kita bisa ganti IMI sesuka hati kita. Jadi kita mau pakai IMI SmartPrint. Mau pakai SmartPrint, tinggal ganti IMI Handphone. Mau pakai Orbit, tinggal ganti IMI Orbit. Mau pakai XL Go, tinggal ganti XL Go. Jadi gantinya itu cukup di web UI saja. Jadi simple dan mudah. Setelah diganti, terus klik Apply. Selesai. Oke, inilah modem di harga sekitar Rp 400 ribuan. Tapi performanya masih cukup luar biasa. Jadi teman-teman yang mau beli B310, jangan ragu-ragu. Dijamin bagus. Tergantung TKP juga sih. Apalagi yang sudah mode itu bisa frekuensi ya. Bisa semua frekuensi. Terus mau ganti-ganti IMI juga mudah. Fixer TL bisa menjalankan paket yang hanya bisa dijalankan di hapis saja. Jadi paket itu bisa dijalankan juga di modem. Oke. Inilah B310. Oke, sampai di sini. Mengenai B310. Jadi, walaupun modemnya sudah jadul, performa masih tetap oke. Saya pun masih pakai. Sudah hampir 2 tahun, nggak ada trouble. Nyala non-stop 24 jam. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.